Asyum Mardi Azra, salah seorang pakar sejarah dan peradaban Islam yang diakui oleh dunia internasional, lahir di Sumatera Barat pada tahun 1955. Pria lulusan S3 Columbia University ini menikah dengan Ipah Fariha, dan dari pernikahannya itu ia dikaruniai empat orang anak. Ia pun sudah mendapatkan gelar guru besar dari almamaternya UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan juga pernah menjabat sebagai rektor selama dua periode. Jadi saya sudah memilih jalan hidupnya sebagai akademisi, sebagai peneliti, sebagai penulis, dalam posisi itu kemudian sering diminta untuk memberikan pendapat, pandangan mengenai isu-isu yang berkembang, baik di dalam maupun di luar negeri. Di samping itu memang dalam posisi seperti itu saya merasa lebih bermanfaat, lebih berguna kalau berada di luar dari politik, politik kekuasaan dan politik praktis. Pada tahun 2010, Azra mendapatkan penghargaan penghormatan dari Ratu Inggris, yakni gelar Commander of the Most Excellent Order of the British Empire, atau disingkat CBE. Penghargaan diberikan kepadanya, karena ia adalah tokoh yang dinilai penting dalam menjembatani hubungan antarkeyakinan di Indonesia. Jadi komandan di dalam tata pemerintahan kerajaan Inggris, jadi panglima. Panglima lah, kalau orang sering bercanda ke saya, wah kalau gitu Anda ini panglimanya David Beckham, karena David Beckham itu dia adalah officer perwira, jadi komandan dari perwira itu adalah ya panglima gitu, kira-kira begitu. Jadi saya merasa berbahagia sekali, senang sekali, karena penghormatan ini saya rasa bukan hanya untuk saya pribadi, tapi juga untuk warga Indonesia lah ya. Karena memang warga Indonesia juga kebanyakannya umumnya sangat menekankan dialog, toleransi, hubungan yang baik, satu sama lain gitu. Ajiu Mardi yang ketika mahasiswa akrab dengan sapaan K.E.D. ini, memiliki prinsip hidup untuk selalu berkarya semaksimal mungkin. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, konsisten, bersikap istiqomah. Istiqomah itu selalu teguh ya, tidak maju mundur gitu. Ya, kemudian juga teguh ya di dalam mencapai, mewujudkan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam melakukan penulisan, penelitian, dalam memperjuangkan kerukunan antar komunitas yang berbeda, antar umat yang berbeda, itu harus diperjuangkan secara terus menurus. Di Rahayu LIPI, 50 tahun, semoga tetap maju, dan mudah-mudahan para pimpinan dan para peneliti yang ada di LIPI, dan staf LIPI semua, semua tetap terkonsolidasi, tetap bersatu di dalam mewujudkan LIPI menjadi lembaga ilmu pengetahuan Indonesia yang betul-betul berharkat dan bermatabat. Terima kasih telah menonton!